Kisah si Bangau Putih, Jilid 11. Belum satu jam mereka berlatih semedi, baru saja Lisian bangkit dari duduknya untuk melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari jauh. Kongkong, Sumoy, aku datang. Suara sucinya, Sumalian, siapa lagi? Suara itu demikian nyaring dan bening, seperti kepingan perak atau emas bergencing, mendatangkan kecerahan dan kegembiraan. Lisian cepat memandang dan ia melihat sucinya datang berjalan bersama dua orang laki-laki yang usianya mendekati 60 tahun, sikap mereka gagah. Selain dua orang kakek yang wajah dan tubuhnya sangat serupa itu, nampak pula seorang wanita cantik berusia hampir 40 tahun dan seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 10 tahun. Ia pun segera tahu siapa mereka dan dengan girang ia lalu berseru kepada gurunya. Kongkong, mereka telah datang. Bubeng Lokai membuka matanya, akan tetapi tidak turun dari atas batu datar karena nampaknya masih lelah. Dia hanya memandang ke arah rombongan yang kini sedang menghampiri tempat itu. Ketika Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong melihat kakek tua renta yang tidak berbaju duduk di atas batu datar, nampak tua dan lelah serta lemah, mereka merasa jantung mereka seperti ditusuk-tusuk dan keduanya lalu berlari menghampiri sambil menangis, menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek itu dan mereka menangis mengguguk seperti dua orang anak kecil. Ayah, bertahun-tahun kami mencari ayah tanpa hasil, kata Gak Jit Kong. Ayah, ampunkan semua dosa kami, ayah, kata pula Gak Goat Kong. Bu Beng Lokai atau Gak Bun Beng mencoba untuk tersenyum dan kedua tangannya menyentuh kepala dua orang yang berlutut di depannya. Matanya basah dan suaranya lirih gemetar ketika dia berkata, Anak-anakku, anak-anakku, mana dia, isterimu dan apakah kalian mempunyai keturunan? William sejak tadi sudah menarik tangan putranya dan berlutut tidak jauh dari situ. Mendengar ucapan ini, ia pun bergeser maju sambil menggandeng tangan putranya. Ia telah menangis semenjak tadi melihat betapa dua orang suaminya mengguguk dalam tangisnya di depan kaki ayah mertuanya itu. Ayah, saya soh William mantumu yang hina dan bodoh dan ini adalah Gak Chiang Hun, anak tunggal kami. Gak Bon Beng memandang mereka. Anak baik, engkau telah membahagiakan kedua anak-anakku, terima kasih, dan cucuku, kesinilah, cucuku. Gak Chiang Hun sudah sering mendengar dari kedua ayahnya tentang kakeknya yang dikatakan memiliki ilmu kepandayan amat tinggi seperti dewa, maka sejak tadi dia sudah memandang dengan kagum, juga agak jari. Mendengar kini kakek itu memanggilnya, dia pun cepat maju menghampiri. Cucuku, ahaha, sudah begini besar, cucuku dia mencoba untuk bangkit akan tetapi terhuyung. Sumalian, juga dua orang putranya cepat meloncat untuk menolongnya, akan tetapi kakek itu menolak mereka dan berkata, kiri suaranya tegas sehingga Sumalian dan Lisian mundur kembali. Sumalian dan Lisian hanya saling pandang dengan alis berkerut dan pandang mata khawatir. Mereka tahu benar bahwa guru mereka, juga kakek mereka itu berada dalam keadaan yang tidak sehat dan lemah, bukan hanya karena penyakit, tetapi terutama karena usia tua. Sementara itu, Bu Beng Lokai atau Gak Bun Beng telah menggandeng tangan cucunya, diajak memasuki ruangan latihan silat. Kedua orang saudara kembarga bersama istri mereka, juga Sumalian dan Lisian, hanya mengikuti dari belakang. Setelah tiba di ruangan latihan silat, kakek Gak Bun Beng lalu berkata kepada cucunya, Ciyang Hun, engkau tentu telah dilatih silat oleh orang tuamu. Nah, perlihatkan kepada kakekmu ini sampai di mana kemampuanmu. Ciyang Hun memang sejak kecil digembleng oleh kedua orang ayahnya dan seorang ibunya. Sebetulnya dia malu dan khawatir ditegur kakeknya karena di depan kakeknya yang kabarnya sakti itu tentu kepandaian silatnya masih belum ada artinya. Akan tetapi dia pun tidak berani membantah, melangkah ke tengah ruangan dan setelah memberi hormat, dia pun lalu bersilat, mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat dasar Lotian Sin Kun. Gerakannya cukup gesit dan penggunaan tenaga yang tepat, sesuai dengan usianya. Melihat ini, agaknya bubeng loke cukup puas. Biarpun tidak mempunyai bakat yang terlalu menonjol, akan tetapi Ciyang Hun cukup baik, bahkan kelap tingkatnya dapat lebih tinggi daripada orang tuanya kalau rajin berlatih. Nah, sekarang duduklah bersilah di situ, cucuku, kata kakek itu. Dia pun menghampiri cucunya yang duduk bersilah itu. Buka bajumu. Ciyang Hun merasa heran akan tetapi tak berani membantah dan anak itu pun membuka bajunya. Kakek itu lalu duduk bersilah di belakang cucunya. Melihat ini, Sumalian dan Lisian dapat menduga apa yang akan dilakukan guru mereka dan keduanya merasa amat khawatir. Kongkong mereka berdua berseru lirih. Kakek itu menoleh kepada mereka, lalu tersenyum. Lian Dian Sian, kalian berdua telah menerima semua ilmu ku dan ku rasa sudah cukup bagi kalian untuk mempergunakan ilmu-ilmu itu untuk berjaga diri dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Aku tak punya apa-apa lagi untuk diwariskan kepada cucuku, maka semua yang ada padaku akan ku tinggalkan kepadanya. Akan tetapi, Kongkong sedang sakit, bantah Sumalian. Dan Kongkong baru saja berlatih dan dalam keadaan lelah, sambung Lisian, sama khawatirnya dengan sucinya. Sudahlah, harap kalian jangan khawatir. Jika tidak sekarang saatnya, mau kapan lagi? Hanya inilah yang dapat ku lakukan untuk cucuku, dan tentang mati hidup, hal itu adalah urusan Tuhan. Setelah berkata demikian, kakek itu menempelkan kedua tapak tangannya di punggung cucunya dan matanya terpejam. Melihat ini, barulah kedua orang bersaudara kembargak itu dan istri mereka tahu apa yang akan dilakukan ayah mereka, dan mereka pun memandang dengan khawatir, akan tetapi tidak berani menghalangi. Kendurkan seluruh haurat-hurat tubuhmu, cucuku, dan jangan melawan. Terima saja hawa panas yang memasuki tubuhmu, kakek itu berbisik dan dia pun segera mengerahkan singkangnya untuk disalurkan ke dalam tubuh cucunya. Biarpun usianya baru 10 tahun, sebagai putra pendekar, Chiang Hun sudah tahu apa yang sedang dilakukan oleh kakeknya. Tentu kakeknya akan menyalurkan tenaga singkang, memindahkan tenaga sakti itu kepadanya. Diam-diam dia merasa girang bukan main walaupun hatinya tegang karena dia belum pernah merasakan hal ini dan dia pun maklum bahwa pengoperan tenaga sakti itu dapat membahayakan dirinya sendiri kalau dia tidak mentaati sepenuhnya. Maka dia pun mengendorkan semua urat di tubuhnya dan menghentikan semua pikiran seperti dalam latihan semedi. Tidak lama kemudian anak itu merasakan betapa ada hawa yang mula-mula hangat memasuki tubuhnya. Hawa itu makin lama makin panas, masuk makin banyak sampai memenuhi tubuhnya dan berputaran. Kepalanya mulai terasa pening, keringatnya keluar di seluruh tubuhnya dan hampir saja dia tidak kuat menahan. Namun Chiang Hun mematikan semua rasa dan pasrah. Hawa yang tadinya amat panas itu kemudian menjadi hangat kembali, makin lama makin berkurang panasnya, bahkan menjadi dingin dan semakin dingin sampai Chiang Hun menggigil dan giginya berbunyi. Akan tetapi anak itu tetap diam dan dapat mempertahankan kebekuan yang menyerang dari dalam itu. Dia lapat-lapat mendengar seruan-seruan khawatir dari dua orang gadis murid kakeknya, akan tetapi tidak dipedulikan. Rasa dingin luar biasa itu makin lama semakin berkurang dan akhirnya kembali hangat seperti semula. Akan tetapi dia merasa tengkuknya panas sekali dan ada hembusan panas meniup tengkuknya dari luar yang membuatnya sadar dari semelinya. Kini dia mendengar betapa hembusan napas panas itu keluar dari mulut dan hidung kakeknya yang kini terdengar terengah-engah. Kedua tangan kakeknya yang tadi tertempel di kulit punggungnya, kini terlepas. Kongkong terdengar sumalian dan lisian berseru. Ayah kedua ayahnya juga berteriak dan mereka sudah berlutut mendekat. Chiang Hun mencoba berdiri, akan tetapi kepalanya menjadi pening seketika dan tentu dia sudah terguling roboh jika saja tidak ada ibunya yang cepat merangkulnya. Ibu dan anak itu berangkulan memandang pada kakek itu yang ternyata telah roboh terlentang dengan muka pucat dan napas terengah-engah, akan tetapi mulutnya yang setengah terbuka itu nampak tersenyum. Kongkong, ah, mengapa engkau melakukan ini sumalian nampak merabah dada gurunya. Kongkong, kenapa engkau memaksa diri lisian juga merabah pundak gurunya dan ia pun mulai menangis. Gak Jitkong dan Gak Goatkong saling pandang. Mereka pun telah tahu bahwa ayah mereka tadi sudah memindahkan Sinkang ke tubuh putra mereka. Akan tetapi hal ini amat memeras tenaga kakek itu yang sedang dalam keadaan lemah dan lelah. Ayah, kembali kami yang datang hanya menyusahkan ayah saja, kata Goatkong menyesal. Ayah, kami tidak pernah melakukan sesuatu yang menyenangkan hatimu, akan tetapi ayah telah mewariskan Sinkang kepada Chiang Hun dengan mengorbankan diri kata pula Gak Jitkong. Kakek itu dengan lemah membuka kedua matanya. Dengan napas terengah-engah dia tersenyum, memandang kepada mereka yang merubungnya. Aku puas, aku tak dapat meninggalkan apa-apa, latihlah ia dengan Hui Yang Sinkang dan Suat In Sinkang, dia, dia akan kuat sekali, ahaha, sayang aku harus mati dalam keadaan lemah. Kalau saja ada datuk sesat datang agar dapatku lawan dia dan aku mati dalam perkelahian. Sayang, tapi, ah, lihat itu, ibu kalian datang. Milana, tunggu uu kakek itu seperti hendak bangkit duduk, akan tetapi terkulai kembali dan napasnya pun berhenti. Tiga orang wanita itu menjerit dan menangis. Dua orang saudara kembar Gak saling pandang dan membiarkan mereka itu menangis sepuasnya, kemudian mereka berkata dengan suara penuh penyesalan. Ah, semua ini kesalahan kami. Kedatangan kami hanya memperpendek usia ayah kami. Mendengar ini, Sumalian dan Lisian menghentikan tangis mereka. Sumalian memandang mereka dengan mece basah. Tidak perlu penyesalan itu, kedua paman. Kedatangan paman sekeluarga adalah atas kehendak mendiang Kong Kong, dan agaknya memang sudah tiba saatnya bagi Kong Kong kembali ke alam baka. Juga, pewarisan Sim Kang tadi hanya merupakan jalan belaka yang semuanya sudah dipastikan dan ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka lalu mengurus jenazah kakek Bu Beng Lokai atau Gak Bun Beng, menantu pertama dari pendekar super sakti. Atas pesan kakek itu sendiri kepada dua orang muridnya, maka jenazah itu lalu dibakar dengan upacara sederhana. Sungguh menyedihkan hati kedua orang puteranya mengingat betapa kakek itu, ayah mereka, yang dahulu menjadi seorang pendekar besar yang pernah mengguncangkan dunia Kang O, kini meninggal dunia serta diperabukan tanpa ada yang menghadiri, kecuali kedua puteranya, mantunya, cucunya, dan dua orang muridnya, di tempat yang amat sunyi itu. Setelah jenazah menjadi abu, kedua orang kembar gak lalu membawa abu jenazah ayah mereka untuk dikebumikan di puncak telaga warna, bekas tempat tinggal ayah mereka itu. Mereka segera berpamit dari Sumalian dan Lisian, pulang bersama istri mereka dan Chiang Hun yang masih merasa agak pening dan kadang-kadang mengeluh akibat tubuhnya merasakan betapa tenaga yang amat besar membuat dia panas dingin. Kedua orang ayahnya harus sebentar-sebentar berhenti dalam perjalanan mereka untuk membiarkan anak itu berlatih siulian dan memberi petunjuk untuk membiarkan tenaga sakti itu mengeram di dalam tantian, pusar di dalam perut, dan tenang di situ sampai kelak dapat dipergunakan kalau anak itu sudah mampu mengendalikannya. Tinggallah dua orang gadis itu yang merasa kesepian. Mereka masih tinggal di pondok bekas tempat tinggal guru mereka sampai tiga hari tiga malam. Betapapun juga, dua orang gadis ini telah tinggal bertahun-tahun di tempat sunyi dan indah itu, dan di antara mereka telah terdapat pertalian kasih sayang seperti saudara kandung saja, mengalami suka duka bersama di tempat sunyi itu sehingga mereka merasa berat untuk saling berpisah. Juga mereka merasa terharu dan sangat berat untuk meninggalkan tempat itu yang tak mungkin kiranya akan mereka datangi lagi, mengingat bahwa kakek dan juga guru mereka kini telah tiada, bahkan abgunya juga sudah dibawa pergi oleh dua orang kembar gak yang lebih berhak. Guru mereka tidak meninggalkan apa-apa kecuali ilmu kepandayan. Sedikit pakaian dan sepatu. Barang-barang yang dipakai bubeng lukai sehari-hari telah diikutkan bersama jenazah ketika dibakar. Yang masih tersisa hanyalah batu datar yang hitam mengkilat bekas tempat orang tua itu duduk bersemedi. Saking merasa kehilangan, selama tiga hari tiga malam itu, bergantian sumalian dan lisian duduk bersemedi di bekas tempat duduk guru mereka ini, sambil mengenang segala budi kebaikan orang tua itu kepada mereka. Setelah tiga hari tiga malam, dua orang gadis perkasa itu menyadari bahwa tidak ada manfaatnya membiarkan diri tenggelam dalam buayan perasaan yang penuh keharuan, kehilangan, duka yang timbul dari ibadiri. Mereka lalu memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sumalian berkata dengan suara yang berat karena bagaimanapun juga, ia merasa berat untuk berpisah dari sumoinya yang dianggap seperti adiknya sendiri itu. Sumoy, hari ini kita harus meninggalkan tempat ini, tidak ada gunanya tinggal lebih lama di sini. Engkau benar, Suci, aku pun berpikir demikian. Lalu, kemana kita akan pergi? Suci Lisian mulai bingung karena ia tak mempunyai tujuan tertentu, tidak tahu harus pergi kemana karena orang tuanya sudah tiada. Aku sendiri akan pulang ke rumah orang tuaku di Dusun Hangcun. Dan bagaimana dengan engkau, Sumoy? Aku? Aku, entah akan pergi kemana kata Lisian dan melihat wajah Sumoynya menjadi sedih. Sumalian segera merangkul dan mencium pipinya. Ahaha, aku lupa bahwa engkau tidak mempunyai keluarga lagi, adikku. Nah, bagaimana kalau engkau pergi bersamaku, ikut dengan aku ke rumah orang tuaku? Kita tinggal bersama di sana, alangkah akan senangnya. Akan tetapi Lisian tersenyum dan menggeleng kepalanya. Terima kasih, Suci, engkau baik sekali dan tidak ada kesenangan di dunia ini yang lebih kalau aku dapat tinggal serumah denganmu. Akan tetapi, aku tidak ingin mengganggu ayah bundamu dengan kehadiranku dan... Ahaha, mereka pasti akan senang sekali menerimamu, Sumoy. Bukankah engkau sudah kuanggap seperti adikku sendiri? Bahkan, aku akan mohon kepada ayah ibuku untuk mengangkatmu sebagai anak mereka, dan engkau menjadi adik angkatku. Kini Lisian yang merangkul sucinya dan kedua matanya basah ketika ia memandang kepada sucinya. Suci, terima kasih. Engkau sungguh baik sekali dan percayalah, aku pun sudah menganggap engkau seperti kakak kandungku sendiri. Akan tetapi, biarpun ayah bundaku sudah tidak ada, akan tetapi engkau tahu bahwa aku masih mempunyai empat orang kakak laki-laki yang ketika terjadi keributan itu, ditawan oleh pemerintah. Biarlah aku akan mencari mereka terlebih dahulu, siapa tahu ada di antara mereka yang dapat ku temukan. Mereka merupakan satu-satunya keluarga ku terdekat yang ku miliki. Aku akan mencari mereka, dan kalau gagal, barulah aku akan menyusulmu ke dusun Hangcun, Suci. Sumalian mengangguk-angguk, mengerti dan menyetujui. Pada hari itu juga mereka turun gunung, kemudian berpisah di jalan persimpangan. Sumalian menuju ke selatan, sedangkan Lisian menuju ke utara. Dua orang saudara seperguruan yang berangkat dewasa bersama-sama ini baru berpisah setelah mereka saling rangkul sampai setian lama tanpa kata-kata. Kemudian keduanya berpisah dan berlari cepat dengan kedua mata basah. Kau Chin Leong dan istrinya, Sumah Hui, tinggal di kota Pao Teng, di sebelah selatan kota Raja. Bekas Panglima Kau ini berdagang rempah-rempah, dan terlihat sebagai pedagang biasa saja bagi mereka yang tidak mengenalnya. Akan tetapi, dunia Kang Ong tahu belaka siapa sesungguhnya pria yang kini usianya telah 58 tahun tetapi masih nampak gagah perkasa itu. Juga siapa kira istrinya sendiri yang telah mendekati usia 50 tahun namun masih nampak lincah dan jauh lebih muda dari usianya, tubuhnya masih tegap dan ramping, dulu adalah seorang wanita Kang Ong pula. Tidaklah mengherankan kalau suami istri ini nampak lebih muda dan sehat, karena mereka adalah suami istri pendekar yang sesungguhnya mempunyai ilmu kepandayan tinggi sekali dan jarang dapat menemukan tandingan di masa itu. Kau Chin Leong adalah putra tunggal dari penghuni istana Gulun Pasir, putra naga sakti Gulun Pasir, dan dia pernah menjadi seorang Panglima muda yang amat berjasa memadamkan banyak api pemberontakan di selatan dan barat. Adapun istrinya, Sumahui, juga bukanlah wanita sembarangan. Dari nama keturunannya juga dapat diduga bahwa dia adalah keturunan keluarga pendekar Pulau S, dan sesungguhnya ia masih cucu dalam dari pendekar super sakti, penghuni istana Pulau S. Sebetulnya, dengan tingkat ilmu kepandayan silat mereka yang sangat tinggi dan liai, mereka menjadi guru-guru yang cukup baik untuk anak tunggal mereka, yang bukan lain adalah Kau Hang Li. Hanya karena Kau Hang Li merupakan anak tunggal yang manja, maka ayah ibunya tidak terlalu menekan, meski mereka tetap memberikan gemblengan ilmu silat tingkat tinggi. Karena itu, setelah kini berusia 20 tahun lebih, Kau Hang Li menjadi seorang gadis dewasa yang sangat tangguh. Walaupun tingkat kepandayannya tidak setinggi ayahnya karena kadang-kadang dia malas berlatih dan orang tuanya tidak menekannya, namun setidaknya ia sudah mampu mengimbangi tingkat kepandayan ibunya. Kau Hang Li merupakan seorang gadis yang cantik dan cerdik. Ia manis seperti ibunya, dengan wajah bulat telur dan sepasang matanya amat menarik, mungkin memiliki daya tarik terbesar di antara semua kecantikannya. Metu itu lebar dan jeli, dengan bulu matli yang panjang dan lentik, serta dihiasi sepasang alis yang hitam lebat, kecil dan panjang melengkung seperti dilukis saja. Ia lincah dan galak seperti ibunya, cerdik dan pandai bicara seperti ibunya pula, dan gagah perkasa tak mengenal takut seperti ayahnya. Ada satu hal yang membuat suami istri itu akhir-akhir ini agak murung kalau teringat, yaitu bahwa sampai kini berusia 20 tahun lebih, putri mereka itu masih belum mau juga dicarikan jodoh. Setiap kali mereka membicarakan urusan jodoh, gadis itu lalu cemberut dan marah-marah, tidak mau mendengarkan dan lari ke dalam kamarnya. Jika Sumahwi melakukan pendekatan dan menyusul ke dalam kamarnya, kau Hang Li akan mencela ibunya. Mengapa ibu dan ayah selalu mendorongku untuk menikah? Apa ayah dan ibu sudah bosan dan tidak suka kepadaku, ingin melihat aku pergi dari rumah ini dan mengikuti suami? Ibunya segera merangkul dan tersenyum. Husih, bagaimana engkau dapat berkata demikian, Hang Li? Ayah dan ibumu sayang kepadamu, mana bisa bosan dan tak suka? Kalau kami membujukmu untuk menikah, bukankah hal itu sudah wajar? Ingat, usiamu kini sudah mendekati 21 tahun? Mau tunggu apa dan kapan lagi? Biasanya, seorang gadis akan menikah dalam usia antara 16 sampai 20 tahun, dan engkau sudah hampir 21. Ibu sendiri, berapa umur ibu pada waktu menikah dengan ayah? Inilah senjata yang digunakan Hang Li kalau ibunya mendesak dengan alasan usia. Sumahwi hanya menarik napas panjang. Lain lagi dengan aku, anakku. Memang aku menikah dengan ayahmu ketika sudah berusia kurang lebih 25 tahun, akan tetapi. Nah, aku pun tidak tergesa-gesa. Bagaimanapun juga, aku tidak mau menikah dengan seorang laki-laki yang asing bagiku, yang tidak kusuka. Hem, kau maksudkan, engkau hanya akan menikah dengan seorang pemuda yang kau cinta? Wajah Hang Li berubah merah, tetapi dia menjawab juga, bukankah begitu sebaiknya ibu? Sumahwi menghela napas lagi dan mengangguk. Yah, memang demikian sebaiknya. Tetapi, kapan engkau akan bertemu dengan seorang pemuda yang kau cinta? Atau, apakah sudah ada pemuda itu? Tanyanya penuh harap. Wajah itu menjadi semakin merah dan cepat Hang Li menggelengkan kepalanya. Tidak ada, ibu. Mana ada pemuda yang seperti kuidamkan dan yang pantasku cinta di tempat ini? Yang ada hanya pemuda berengsek, tukang jual lagak, pamer kekayaan dan pangkat ayahnya, menyebalkan. Hem, jangan begitu anakku. Habis, pemuda macam apa yang kiranya akan dapat menundukkan hatimu? Dia harus seperti ayah, memiliki ilmu silat dan ilmu surat yang tinggi, setidaknya dapat mengalahkan atau mengimbangi kepandaianku. Ia harus pula gagah perkasa, pembela kebenaran, dan harus, harus orang yang dapat menimbulkan kekaguman dan rasa suka di dalam hatiku. Diam-diam sumahui terharu. Betapa sama benar keinginan anaknya dengan keinginan hatinya sendiri ketika ia masih gadis. Dan bukankah setiap gadis juga menginginkan hal seperti itu? Bagaimana ia dapat menyalahkan puterinya? Akan tetap pihangli, dengan ilmu silatmu seperti sekarang ini, kiranya di dunia ini tidak ada banyak pemuda yang akan mampu menandingimu. Tentu ada, ibu. Kalau memang sudah kutemukan yang cocok dengan hatiku, aku juga dapat mengalah. Sumahui tertawa dan merangkul anaknya. Mengertilah dia. Ketinggian ilmu itu bukan merupakan syarat mutlak, melainkan kalau ada perasaan cinta di dalam hati puterinya, tentu puterinya itu akan mengalah terhadap pemuda yang dicintanya. Ayuh, Hongli, aku hanya mendoakan semoga engkau akan segera bertemu dengan jodohmu. Ingatlah, kini ayah ibumu sudah mulai tua dan kami sungguh mendambakan seorang cucu darimu. Ih, ibu kata Hongli dan dia pun merebahkan dirinya menelungkup dan menutupi telinganya dengan bantal. Ibunya tertawa dan meninggalkan kamar puterinya untuk menghibur suaminya, menceritakan percakapannya dengan Hongli. Meski demikian, tetap saja suami istri itu merasa kecewa karena mereka tidak melihat kemungkinan puteri mereka akan bisa bertemu dengan jodohnya dalam waktu dekat. Kalau puterinya hanya tinggal di rumah saja, di kota Poateng yang tidak berapa besar, bagaimana mungkin dia bertemu dengan seorang pemuda yang sepadan menjadi calon jodohnya? Ayuh, kalau aku teringat kepada murid adikmu itu, rasanya aku akan suka kalau dia menjadi calon mantu kita, kata Kau Chin Leong kepada istrinya. Kau maksudkan Gu Hang Beng, murid sumat Chiang Bun itu? Hem, dia memang baik, dan tentang ilmu silat, tentu masih di bawah tingkat anak kita. Akan tetapi, kita tidak tahu dia berada di mana sekarang. Chiang Bun tidak pernah singgah di sini dan tak pernah memberi kabar sekarang berada di mana. Sudahlah, jodoh sudah diatur oleh Tuhan, kita tinggal berdoa saja. Kau Chin Leong kembali menarik napas panjang. Sebaiknya kalau aku membawa dia melakukan perjalanan, berkunjung ke kakek dan neneknya. Di gurun pasir? Ya, ayah dan ibu sudah sangat tua, sayang bahwa mereka tidak mau kita ajak tinggal di sini. Siapa tahu dari mereka aku akan mendapatkan petunjuk tentang jodoh anak kita, dan aku pun sudah rindu kepada mereka. Habis toko kita bagaimana? Kalau ditutup terlalu lama, tentu kita akan kehilangan para langganan. Karena itu, biarlah aku seorang saja yang mengajak Hang Li pergi ke utara. Engkau mengurus toko, istriku. Sebetulnya Sumahwi juga ingin ikut, akan tetapi dia merasa sayang meninggalkan tokonya yang mulai maju, maka ia pun akhirnya setuju. Asal kalian pergi jangan terlalu lama. Akan tetapi, sebelum mereka memberitahukan Hang Li tentang maksud Kau Chin Leong, pada sore hari muncullah seorang pemuda di rumah mereka. Pemuda yang berpakaian serba putih, berusia 22 tahun, bersinar mata lembut dan wajah cerah ramah, juga bersikap sopan santun. Begitu Kau Chin Leong dan istrinya menyambut, pemuda itu segera memberi hormat kepada Kau Chin Leong. Su Heng, saya datang menghadap. Tentu saja Chin Leong kaget dan heran. Dia lupa lagi kepada Tan Sin Hang yang pernah dilihatnya ketika pemuda itu masih remaja. Akan tetapi karena satu-satunya orang di dunia ini yang menyebutnya Su Heng hanya seorang, yaitu pemuda remaja yang pernah dilihatnya menjadi murid ayah ibunya di gulun pasir itu, dan kedua yang menyebutnya Su Heng adalah seorang wanita bernama Kandilan yang pernah menjadi murid ayah ibunya pula, dia pun segera dapat menduga siapa pemuda itu. Engkau Tan Sin Hang? Benar, Su Heng. Ah, kau telah menjadi seorang pemuda dewasa sekarang. Masuklah, dan perkenalkan, ini istriku. Sin Hang segera memberi hormat dengan sikap sopan kepada Sumahui yang juga telah pernah diceritakan oleh suaminya bahwa di gulun pasir terdapat seorang pemuda remaja yang menjadi murid ayah bundanya. Wanita ini menerima penghormatan suti suaminya itu sambil mengamati dengan sinar matlah, tajam penuh selidik. Ia mendapat kenyataan bahwa pemuda ini seorang yang berjiwa sederhana, tercermin dari keadaan pakaiannya dan gerak-geriknya, sopan dan rendah hati, tidak menonjolkan diri walaupun dia sebagai murid pendekar naga sakti gulun pasir bersama istrinya tentu telah memiliki ilmu kepandayan tinggi. Wajah pemuda itu sedang saja, tidak buruk akan tetapi juga tidak terlalu tampan. Metu yang bersinar lembut dan mulut yang selalu tersenyum ramah itu sangat menarik. Juga sepasang meta lembut itu kadang-kadang mengeluarkan sinar yang mencorong, tanda bahwa dalam diri pemuda ini ada suatu kekuatan yang dasyat. Pemuda itu dipersilakan duduk di ruangan dalam. Pada saat itu, muncullah kau Hang Li. Melihat bahwa orang tuanya menerima tamu pria yang disangkanya tentulah seorang yang datang untuk urusan dagang rempah-rempah, dia hanya menjenguk keluar pintu dan hendak masuk ke belakang lagi. Akan tetapi ayahnya memanggilnya. Hang Li, kesinilah dan bertemu dengan susukmu. Mendengar kata-kata ayahnya ini, Hang Li lalu memandang heran. Ia memang pernah mendengar dari ayahnya, ketika ayahnya itu berkunjung ke Gulun Pasir, bahwa ayahnya mempunyai seorang adik seperguruan yang sedang belajar di Gulun Pasir. Akan tetapi, tidak disangkanya bahwa susuknya, Paman Guru, itu adalah seorang laki-laki yang masih demikian mudanya, kiranya tidak banyak selisihnya dengan usianya sendiri. Akan tetapi, ia pun segera memasuki ruangan itu, menghampiri meja di mana Sin Hang duduk berhadapan dengan Kau Chin Leong dan Sumahui. Melihat ada seorang gadis yang cantik dan gagah, Sin Hang cepat bangkit berdiri dari tempat duduknya. Hang Li segera memberi hormat dan berkata dengan jujur, inikah susuk dari Gulun Pasir? Tak kusangka masih begini muda. Sin Hang membalas penghormatan itu, tidak seperti seorang paman, melainkan seperti orang yang seusia, dan menjawab, Aku sungguh merasa terlalu tinggi untuk menjadi susukmu, Nona. Kau Chin Leong tersenyum. Duduklah, Hang Li. Susukmu Tan Sin Hang ini baru saja datang. Kami sedang bersepakat untuk berangkat berkunjung ke Gulun Pasir, yaitu aku dan engkau, Hang Li, dan ibumu berjaga di rumah. Aku telah rindu kepada kakek dan nenekmu, dan akan mengajak engkau berangkat besok pagi, eh, tiba-tiba saja muncul Sute Sin Hang. Tentu dia membawa banyak kabar dari istana Gulun Pasir. Sin Hang menarik napas panjang. Sungguh amat tidak menyenangkan harus membawa berita yang amat buruk kepada keluarga perkasa ini. Dia melihat betapa kegembiraan telah membayang di wajah gadis itu ketika mendengar kata-kata ayahnya yang hendak mengajaknya berkunjung ke Gulun Pasir. Maka cepat-cepat ia bangkit berdiri dan menjura kepada Su Hengnya. Su Heng, sungguh saya merasa sangat menyesal sekali bahwa saya datang berkunjung ini hanya membawa berita yang amat buruk dan mendatangkan duka. Dia menahan diri agar tidak memperlihatkan wajah duka, bahkan mengeraskan hati agar kedua matanya yang sudah terasa panas itu tidak sampai menjadi basah oleh air mata. Namun, ayah ibu dan anak yang bermata tajam itu tentu saja melihat perubahan pada wajah Sin Hang dan ketiganya terkejut bukan main. Sute, berita buruk apakah yang kau bawa? Ada apa dengan ayah ibu ku? Tanya kau Chin Leong, hatinya merasa tidak enak sekali. Ketiga orang tua itu, Su Bo dan kedua orang Su Heng, kini telah, tiada lagi, Su Heng. Apa, apa maksudmu kau Chin Leong mementak, terkejut bukan main dan matanya terbelalak, mukanya pucat. Dengan kepala ditundukan, Sin Hang menjelaskan. Mereka telah meninggal dunia. Ah kau Chin Leong terkulai lemas dan tak dapat berkata-kata lagi, sedangkan kau Hang Li merangkul ibunya dan kedua orang wanita ini mulai menangis. Tan Sin Hang Sute, ceritakan yang jelas apa yang telah terjadi berkata kau Chin Leong. Suaranya parau akan tetapi tidak ada air mati keluar dari sepasang matanya yang jelas dibayangi duka itu. Sungguh merupakan tugas yang amat tidak enak bagi Sin Hang untuk menceritakan semua yang telah terjadi di Istana Gulun Pasir. Namun dia mengeraskan hatinya. Maafkan saya, Su Heng. Baru sekarang saya dapat datang untuk melapor. Peristiwa itu telah terjadi setahun yang lalu. Setahun? Mereka telah meninggal dunia selama satu tahun dan baru hari ini engkau datang mengabarkan? Sute, apa artinya keterlambatan yang amat lama ini? Sekali lagi maafkan saya, Su Heng. Saya terpaksa harus menyembunyikan diri selama satu tahun karena keadaan saya. Untuk jelasnya, baik saya ceritakan semua yang telah terjadi, Su Heng. Dengan jelasin Hang lalu menceritakan apa yang telah terjadi setahun yang lalu itu di Gulun Pasir. Betapa Istana Gulun Pasir diserbu oleh 17 orang datuk sesat yang menyerang 3 orang tua itu? Kau Kok Chu, Wan Cheng, dan Tiong Kha Iihwasyo memeladiri mati-matian sehingga di antara 17 orang penyerbu itu, 14 orang tewas dan yang hidup hanya 3 orang saja, itu pun dalam keadaan terluka. Akan tetapi, 3 orang tua itu tewas semua. Lalu untuk apa engkau berada di sana bentak Sumahui dengan marah sekali, sinar matanya seperti hendak menyerang Sin Hong? Pemuda itu memandang wajah Sumahui. Maafkan saya. Pada waktu itu, saya sama sekali tidak mampu bergerak. Tiga orang guru saya telah mengajarkan pekhol Sin Kun dan menyalurkan Sin Kang mereka kepada saya, dengan syarat bahwa selama setahun, saya tidak boleh bermain silat atau menyalurkan Sin King. Kalau pelanggaran itu saya lakukan, saya tentu seketika akan mati terpukul tenaga sendiri dari dalam. Saya menjadi seperti seorang yang lemah dan sama sekali tidak mampu melawan. Kau Chin Leong dapat memaklumi hal itu dan dengan suara masih serah karena duka, namun halus, dia berkata, lanjutkan ceritamu, Sute. Lalu bagaimana? Ketiga orang yang masih hidup itu adalah Sin Tiam Moli, Tian Kong Chin Jin tokoh dari Pak Kua Kau, dan Tian Kek Sen Jin dari Bek Lian Kau. Mereka lalu menangkap saya dan memaksa saya menunjukkan tempat disimpannya kitab-kitab rahasia. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu, tiga orang guru saya telah membakari semua kitab sehingga yang terambil oleh tiga orang itu hanyalah Bantok Kiam dan Cui Beng Kiam saja. Sumahwi mengepal tinjunya. Celaka. Sungguh celaka. Dua batang pedang pusaka yang ampuh itu terjatuh ke tangan orang-orang jahat. Kau Chin Leong mengangguk-angguk. Tidak anehlah kalau yang memimpin penyerbuan itu Sin Kiam Moli dan para tokoh Pak Kua Kau dan Pek Lian Kau. Sekarang lanjutkan ceritamu, Sute. Mereka memaksa saya untuk menguburkan jenazah empat belas orang teman mereka, dan kemudian, memenuhi pula pesan tiga orang guru saya, maka saya lalu membakar istana gurun pasir setelah mengangkut jenazah mereka ke dalam sehingga jenazah itu ikut terbakar habis. Saya lalu menjadi tawanan mereka, dan untung bahwa pada malam harinya, saya mendapat kesempatan melarikan diri dan bersembunyi di sebuah bukit sampai setahun, sampai habis waktu yang ditentukan untuk bersemedi dan tidak boleh menggerakkan tenaga Sinkang. Kembali Sumahwi dan puterinya menangis. Kau Chin Leong menghela nafas panjang berkali-kali. Air, ayah ibuku dan paman Wantek Hoat dibunuh orang-orang jahat tanpa kami sedikitpun dapat membantu, bahkan engka sendiri tidak dapat membela mereka, Sute. Betapa menyedihkan. Akan tetapi, Su Heng. Sudah sering kali saya mendengar dari mereka bahwa mereka memang mendambakan kematian dalam keadaan seperti itu, menentang datuk sesat. Mereka tewas, walaupun dalam usia yang sudah sangat tua, akan tetapi tetap sebagai pendekar-pendekar sakti seperti yang selalu mereka inginkan. Mereka sama sekali tak menyesal dan wajah jenazah mereka tersenyum penuh kebanggaan. Andai kata saat itu saya tidak dalam keadaan tak mampu bergerak dan dapat membela mereka sekalipun, agaknya saya akan tewas pula dan jenazah mereka bahkan akan terlantar. Sekali lagi maaf, Su Heng, bahwa saya datang hanya membawa berita buruk. Sudahlah, Sute. Engkau tak bersalah. Dan bagaimana dengan istana gun pasir itu? Sudah rata dengan tanah, menjadi gundukan puing dan abdu, menjadi kuburan ketiga guru saya. Tiba-tiba Hang Li bangkit berdiri, kedua tangannya dikepal, kedua matanya merah dan nasah oleh air mata. Dia berkata, di antara para penjahat itu masih ada tiga orang yang hidup. Xin Kiam Mo Li, Tian Kong Chin Jin beserta Tian Kek Seng Jin. Aku harus mencari mereka untuk membuat perhitungan atas kematian kakek dan nenekku. Tenanglah, Hang Li. Mereka bukan orang sembarangan, melainkan datuk-datuk sesat yang liai dan mempunyai banyak sekali kawan. Apalagi kedua orang kakek itu yang merupakan tokoh-tokoh pahat kua kau dan pekelian kau. Memang kita tak boleh tinggal diam, akan tetapi juga tidak boleh sembrono. Sute, bagaimana selanjutnya ceritamu? Apalah yang selama ini kau lakukan sebelum engkau datang ke sini? Tanya kau Chin Leong kepada Xin Hong. Xin Hong lalu menceritakan riwayat dirinya, betapa ayahnya terbunuh orang dan ibunya tewas di padang gulun pasir sampai dia ditolong oleh Tiong Kha Ii Hwesio, kakek Kau Kocu dan nenek Wan Cheng, kemudian menjadi murid mereka. Diceritakannya mengenai penyelidikannya, tentang pembunuhan terhadap ayahnya dan betapa akhirnya dia bisa memperoleh jejak bahwa dibalik semua itu terdapat Tiat Leong Pang. Saya hendak melakukan penyelidikan ke pusat Tiat Leong Pang, Su Heng. Bagaimanapun juga, mereka yang telah membunuh ayah saya, menyebabkan kematian ibu saya, kemudian membunuh pula Teng Piao Wusu, kemudian orang Sule itu, sungguh amat jahat dan perlu diselidiki. Oleh karena itu, setelah menyampaikah berita duka tentang kematian ketiga guru saya, saya mohon diri, hendak melanjutkan penyelidikan saya terhadap Tiat Leong Pang. Keluarga Kau merasa terharu juga mendengar akan riwayat anak muda yang kini telah menjadi atim piatu dan kehilangan tiga orang gurunya pula. Tiat Leong Pang? Sungguh aneh. Menurut pengetahuanku, Tiat Leong Pang adalah perkumpulan orang gagah yang telah banyak berjasa kepada pemerintah, bahkan jika tidak salah, ketuanya, siang keantek telah menikah dengan seorang putri istana sebagai hadiah atas jasanya terhadap pemerintah. Saya pun sudah mendengar akan hal itu, Su Heng. Akan tetapi ketika hendak mati oleh serangan gelap, orang Sule itu mengaku bahwa dia hanyalah anak buah saja dari Tiat Leong Pang. Pasti di sana ada apa-apanya. Saya akan menyelidiki sampai terbuka rahasia pembunuhan ayah saya itu. Memang sebaiknya demikian, Sute. Akan tetapi, hari telah mulai malam dan sebaiknya malam ini engkau bermalam di sini. Belum cukup kita bercakap-cakap dan aku ingin mendengar tentang kehidupan ayah ibuku pada waktu terakhir. Kiranya besok pagi baru engkau dapat melanjutkan perjalanan. Sin Hang tidak membantah dan malam itu dia bermalam di rumah keluarga Su Hengnya. Mereka bercakap-cakap sampai jauh malam. Sin Hang menceritakan keadaan ketiga orang gurunya itu sebelum malapetaka itu datang menimpa. Dalam kesempatan itu, keluarga kau juga bertanya tentang ilmu yang diwariskan oleh ketiga orang tua sakti itu. Sin Hang berterus terang mengakui bahwa ilmu-ilmu mereka telah dipelajarinya dengan baik, bahkan sebelum meninggal, mereka telah menggabung ilmu-ilmu mereka, diambil inti sarinya dan mereka bertiga bersama-sama menciptakan pekhol Sin Kun, lalu mengoparkan Sin Kang mereka kepada Sin Hang untuk digunakan dalam permainan ilmu silat tinggi itu. Kau Chin Leong berhasil pula membujuk setenya untuk berdemonstrasi memperlihatkan ilmu silat ciptaan baru itu. Sin Hang tidak berkeberatan dan ibu ayah dan anak itu amat mengagumi ilmu silat yang sangat dahsyat dan hebatnya, juga indah karena banyak di antara gerakan meniru gerakan burung bang au yang anggun, tenang dan gagah. Setelah pada keesokan harinya Sin Hang pergi meninggalkan rumah suhengnya, Hang Lee menghadap kedua orang tuanya. Wajahnya keruh dan alisnya berkerut. Ayah dan ibu, aku merasa tidak puas sama sekali melihat sikap suheng Tan Sin Hang itu. Ayah bundanya terkejut dan memandang putri mereka penuh perhatian. Eh, apa maksudmu, Hang Lee tanya ibunya. Suheng itu telah diselamatkan nyawanya oleh kakek dan nenek dan juga kakek Tiong Khi Iihwasyo, kemudian diberi pelajaran ilmu silat bahkan mewarisi penggabungan ilmu mereka. Dia berhutang budi yang tidak terhitung banyaknya kepada tiga orang tua itu. Akan tetapi, ternyata ia terlalu mementingkan diri sendiri. Setelah keluar dari gun pasir, dia sibuk mengurusi kematian orang tuanya sendiri dan tidak mencari para pembunuh ketiga orang gurunya. Ayah, jangan berkata demikian, anakku. Bukankah Suheng Tan Sin Hang juga menceritakan betapa tiga orang tua itu selalu menekan kepadanya bahwa dia tidak boleh menyimpan dendam atas kematian ayahnya. Dendam adalah racun yang membakar diri sendiri, anakku. Karena itu, Sin Hang tidak mendendam, biarpun dia melihat sendiri betapa tiga orang gurunya tewas karena dikeroyok musuh, akan tetapi ternyata pihak musuh juga ada empat belas orang yang tewas. Kalau dihitung, kematian tiga orang tua itu tidaklah rugi dan tidak ada yang harus dibuat penasaran. Dia boleh saja berpendapat demikian, akan tetapi aku tidak, ayah. Tanpa dosa, kakek dan nenekku, juga kakek Tiong Khi Ihwesio, tiga orang tua yang selama ini ku kagumi meski aku hanya mendengar penuturan ayah dan ibu saja, telah diserbu orang-orang jahat dan mereka sampai tewas. Bagaimana aku dapat tinggal diam saja kalau para pembunuhnya ada yang masih berkeliaran? Tidak, aku harus pergi mencari mereka untuk membalas kematian orang-orang tua yang tidak berdosa itu, ayah. Kau Chin Leong saling pandang dengan istrinya. Setelah istana gun pasir terbakar dan kedua orang tuanya tidak ada lagi, memang tidak mungkin lagi mengajak putri mereka merantau ke sana. Hang Li sudah terlalu dewasa dan cukup kuat berjaga diri, maka kalau ia hendak mencari para penjahat itu, hal ini baik sekali untuk mematangkan pengalamannya dan memungkinkannya untuk menemukan jodohnya. Dengar baik-baik, anakku. Kami takkan menghalangi niatmu. Kami menggembelengmu selama ini memang dengan harapan supaya engkau menjadi seorang pendekar wanita yang selalu menentang kejahatan. Akan tetapi jangan engkau sesalkan kematian kakek dan nenekmu itu. Mereka adalah orang-orang yang sejak mudanya telah berkecimpung di dunia persilatan, membuat nama besar di dunia Kang Ou, telah menentang dan membasmi entah berapa banyak orang jahat di dunia ini. Siapa bermain air basah, bermain api terbakar, dan kalau kini mereka itu tewas menentang para datuk hitam, hal itu sudah wajar. Setelah pertentangan itu hanya ada dua akibatnya, kalah atau menang, hidup atau mati. Mereka mati dalam tugas mereka, sama sekali mereka tidak menyesal dan tidak perlu disesalkan. Ingat, nenek moyangmu, dari ibumu, para pendekar Pulau Es, juga selalu menentang kejahatan. Kakek Buyutmu, pendekar super sakti di Pulau Es, bersama kedua orang nenek Buyutmu, juga lewas dengan gagahnya di Pulau Es, sama dengan kematian kakek dan nenekmu di Istana Gulun Pasir. Kematian seperti itu tidak perlu disesalkan. Jadi, kalau engkau hendak mencari Sintia Moli dan orang-orang Pat Kua Kau dan Pek Lian Kau, jangan sekali-kali dasarnya membalas dendam kematian kedua orang kakek nenekmu, melainkan karena sudah menjadi tugasmu menentang mereka yang jahat. Mengertikah engkau? Hang Li mengangguk. Aku mengerti ayah. Akan tetapi, nanti dulu, Hang Li. Benarkah engkau hendak menentang Sintia Moli? Sudah bulat benarkah tekatmu itu? Engkau harus ingat bahwa bagaimanapun juga, di waktu kecil engkau pernah mengangkatnya sebagai guru, bahkan menjadi ibu angkat. Nah, yakinkah hatimu bahwa engkau akan mampu menentangnya? Gadis itu tertegun sejenak dan teringatlah ia akan semua pengalamannya di waktu kecil. Ketika masih berusia 13 tahun, pernah dia diculik seorang pendekta lama yang sebetulnya ialah penyamaran Sintia Moli. Kemudian di tengah perjalanan, Sintia Moli bersandiwara, seolah iblis bertina itu yang menyelamatkannya dari tangan pendekta lama itu sehingga dia diambil menjadi anak angkat dan murid. Akan tetapi kemudian muncul Gu Hang Beng dan BKWI, juga Bilan dan Sim Hou, dan mereka itu berhasil menyelamatkannya, dan dia pun tahu akan tipu musliat Sintia Moli yang berhasil melarikan diri dari tangan para pendekar itu. Sintia Moli